iya coipan ya mas makasih ya mas ya oke coipannya datang tuh alhamdulillah kita mubeng ya coipan nah ini kita buka ya pesenannya ini coipan harganya satunya Rp4.500 kita buka gimana ini coipan ini rasanya ya coipan nah ini coipan kucai jadi bunda sukanya makan coipan yang kucai dari dalamnya sayur kucai ini enak banget dan ini diadanya di sunter di daerah sunter dekat moi Jakarta ya tuh enak banget nih masih anget-anget ya oke dan ini dapet apa namanya tuh sausnya oke ya kita makan ya coba ya tuh coipannya tuh udah bunda kasih sausnya ya tuh lihat tuh hmm rasanya enak banget ya oke oke assalamualaikum pemirsa jumpa lagi dengan bunda kiki channel ya nah bunda ini tadi beli coipan di daerah sunter ya kira-kira 26 menit dari rumah bunda jadi bunda tuh suka banget yang namanya coipan rasa apapun bunda suka ya tapi bunda paling suka makan coipan yang isinya kucai jarang kan kalau di tempat ini tuh ada rasa pengkuang rasa apa itu rasa kucai sama satunya rasa apa gitu tapi bunda tuh sukanya coipan yang rasa ada kucainya nah ini tuh coipannya tuh 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 nih ya kan nice enak banget ya pokoknya nah setelah nanti bunda makan coipan ini bunda akan membuat yang apa tuh santan santan atau saus durian yang kemarin bunda kan di vlog yang sebelumnya ini bunda bikin serabi nah itu pasangannya teman-teman bisa bikin serabi yang sausnya bisa durian original atau coklat nanti ini bunda bikin yang sausnya saus durian jadi teman-teman bisa lihat ya nanti kalau kemarin itu bunda bikin serabi nah ini pasangannya teman-teman bisa bikin untuk jualan loh ya oke teman-teman nih bunda mau mukbang dulu nih coipan rasanya aduh enak banget yang namanya coipan tuh bismillahirrohmanirrohim ya eh kantil inakir akarwan bismillahirrohmanirrohim hmm enak banget nih hmm langsung lep ini kalau satu ya langsung ya hmm 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 enak banget seneng banget ya bunda pokoknya namanya coipan tuh suka banget nah teman-teman teman-teman habis ini bisa lihat bunda bikin saus atau kincar durian itu pasangannya untuk serabi mini yang bunda bikin kemarin teman-teman harus lihat loh ya serabi mini yang kemarin bunda bikin tuh enak dan bisa buat jualan tambahan menu jualan ya nah bunda juga mau bilang teman-teman semoga selalu diberi kesehatan diberi keberkahan dan jangan lupa hmm hmm jangan lupa bahagia oke jika berkenan dengan video bunda jangan lupa like komen subscribe dan sharenya ya agar bunda bersemangat lagi bikin vlog-vlog berikutnya dan semua mudah-mudahan penuh berkah ya amin-amin ya robbal amin jangan lupa tonton bunda yang bikin saus durian atau kinca durian oke terima kasih assalamualaikum nah ini bahan-bahan untuk membuat saus kinca durian ya nah ini santan 400 ml 400 ml kalau bunda ini kasihnya santan instan 100 ml ditambah 300 air terus ini daging daging durian 200 gram terus ini gula jawa ini 100 gram ya daun pandan untuk penyedapnya biar wangi terus garam ini garam setengah sendok teh dan ini tepung maizena 1 sendok teh yang nanti dicampur dengan air sedikit buat campuran terakhir biar agak kental ya oke teman-teman kita lanjut ya pembuatannya nah ini gula yang tadi yang udah di kita iris-iris ya biar cepat cair maksudnya terus daging durian kita masukin untuk kita blender masukin terus kita masukin santannya santannya kita masuk ya santannya kita masuk kita langsung blender ya teman-teman udah tau kan nah ini untuk santan bebas ya kalau mau yang pakai santan peras juga boleh terserah kalau bunda pakai yang instant oke kita lanjut ya nah ini adalah tadi durian sama santan yang udah di blender yang udah di blender lalu kita masukkan daun pandan kita masukkan gulanya terus kita masukkan garam kita aduk baru kita masak ya kita masuk kita aduk sampai rata ya sampai mendidih baru nanti dikasih tepung maizena yang udah dicairkan ya terakhirnya ini oke teman-teman kita terusin sampai mendidih ya nah setelah mendidih kita masukkan tepung maizena ya jangan lupa dicip rasa ya tuh kita masukkan pelan-pelan ya tuh sudah jadi ini pincah duriannya rasanya benar-benar mantap ya teman-teman oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati